Diduga menjadi korban tak berak lari, seorang ibu rumah tangga terkapar di jalan raya Yosudarso, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan luka di kepalanya, korban dalam kondisi kritis ini langsung dievakuasi petugas menuju rumah sakit terdekat. Seorang ibu rumah tangga pengendara sepeda motor ini tergeletak di tepi jalan raya lingkungan Sokowidi, Kejamaatan Kalipuro, Banyuwangi. Korban pengendara sepeda motor ini terkapar dengan luka cukup serius di bagian kepalanya. Saya yang tahu persis bagaimana kecelakaan ini terjadi karena kondisi jalan sedang sepi dan gelap. Namun, diduga korban terjadut dari sepeda motornya hingga kepalanya terbentur aspal setelah terserempet kendaraan lain dari area yang sama. Korban yang diketahui bernama Rosita Adika Putri ini ditemukan warga sudah dalam posisi tergeletak di jalan raya dengan kepala sudah terluka. Saya tiba-tiba melihat orang kecelakaan tak berlari tadi sudah meletak. Kondisinya seperti apa? Ya, ininya berdarah apa? Kepala? Ya, belakang sini. Habis itu tidak ada yang bantu, saya sama teman saya lari, habis itu saya taruh ke pinggir. Tim setelah terspol resta Banyuwangi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban menuju rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Sementara itu, sepeda motor korban bernomor polisi P2551 SE juga langsung dievakuasi petugas menuju pos lantas terdekat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Binar di Aula TV